Selamat pagi, nama saya Ahmad Fajar, kelas Piong. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat bangunan menara kertas dari kelompok saya. Bangunan kertas dari kelompok saya terdiri atas dua komponen utama. Yang satu komponen penyanggah dan yang satu lagi komponen yang dibuat untuk menyatukan komponen penyanggah. Pertama-sama ambil kertas satu HPS, dibagi dua. Terima kasih telah menonton. Setelah selesai dibagi dua, dilipat sepatnya, jadi dua. Untuk mengetahui titik tengah. Terus jadi seperti ini, dibipat lagi. Setelah jadi seperti ini, dibuka. Terus kita lipat hingga menunggu titik tengah. Terus kita lipat hingga menunggu titik tengah. Bangunan saya terdiri dari sembilan segitiga penyanggah. Dan satu segitiga ini panjangnya sekitar 30 cm. Jadi bangunan saya sekitar 90 cm. Ini komponen utama pertama. Terus yang kedua, komponen yang buat merekatkan, buat menyatukan titik kayaknya. Yaitu sama dari penanggah pasapas, kita juga bagi menjadi, kita lipat menjadi dua. Jadi seperti ini, ini digunakan untuk merekatkan kayak gini. Terus setelah ini, saya akan menonton video di mana bangun kertas saya mampu melahan berat sekitar 250 gram. Terus setelah ini, saya akan menonton video ini.